Oke kos, ada pertanyaan lagi Cara agar target tidak terbayang ketika aiming recover gimana nih kos? Nah ini mah, fokus Jadi fokus aiming Kebanyakan gini, fokus aiming kan kita kan pakai pin side tuh Ya di side itu ada pin side Nah kita kalau terlalu fokus ke pin side Otomatis si target buram Kalau kita terlalu fokus ke target Nah si pin side pasti buram Nah gimana tuh gini ya? Jadi belajar fokus aja Kalau saya sih saranin fokusnya ke target Kalau ke pin side, biasanya targetnya jadi buram atau ketutupan Supaya clear, jadi kita fokus ke target Kalau dilatih sih pin antara target nantinya kelihatan jelas lah Lanjut Cara setting agar posisi string centering dengan bagian tengah nih gimana kok? Nah ini yang tadi lagi dijelasin menurut saya Caranya kita balik lagi ke handle dulu ya Jadi handle nya antara atas dan bawah Si bolt nya itu harus center ya Nah hampir semua limb ya Kalau yang bagus Dia ada settingan baut kecil disini nih ya Nah di atas handle sini kecil Nah di kiri kanan Tujuannya untuk si limb itu Kenapa ini si limb? Dia untuk bergerak ke kiri dan bergerak ke kanan Untuk centering string Untuk centering limb atas limb bawah dan handle Jadi yang harus diperhatiin handle nya dulu ya Nanti di center tengah-tengah baru pasang limb Nanti baru pasang string Lihat centernya ke tengah-tengah handle Gitu kan ke tengah-tengah limb Oh ternyata limb atas nih ke kiri Karena dia tingkit Tapi lihat juga ke handle nya center enggak Tapi kalau misalnya yang atas limb nya sudah digeser Ke handle nya enggak center Terus yang bawahnya digeser Ternyata masih enggak center Berarti itu bermasalah dengan limb nya Lim nya twist biasanya disebutnya begitu ya Tapi dicoba juga ke handle yang lain Takutnya saya pernah dapat masalah Ternyata bukan limb nya yang twist Handle nya yang twist Handle bisa twist kan? Iya bisa juga saya pernah menangkan juga Jadi begitu siling dipindahkan ke handle yang lain Kok bagus mungkin handle nya sudah lama lelah dia Lelah Lama lama malah lelah Atau memang di produksinya yang ada something ada masalah Nah kita ngeliat Pertanyaan pertanyaan terakhir nih Khoj Beberapa sih? Oke kalau mau mix string String ada hitungannya? Atau rasio baku enggak mas? Ada ya string otomatis lainnya ini harus dihitung Khusus bagi LBS Jadi di mix untuk jadi satu untuk dipasang untuk itu Nah kalau di mix misalnya diusahakan sih kayak gini Nah itu kan pertanyaannya Ada yang dibandingkan dengan X99 Mercury dengan 425XX99 Mercury Sama 452XX Nah 452XX ini kan dia lebih keras ya Kecil tapi dia keras buat kompon sebetulnya Yang saya tahu itu BCY juga merekomend itu buat kompon Lebih ke kompon Tapi buat recover boleh enggak? Nah kan pertanyaannya seperti itu ya Sebetulnya sih boleh-boleh saja Tapi saya tidak merekomend Kenapa tuh? Karena terlalu keras Ya cocok buat kompon Nanti pengaruhnya ke LBS apa Coach? Jadi gimana? Sebetulnya ke feel ya Ke akurasi Ya ke akurasi balik lagi sih ke situ ya Tapi ada beberapa archer yang Wah saya pakai 452X kok bagus? Ya mungkin feelnya dapat Cara menaklukannya dapat Nah inilah keunikan di panahan ya Tapi kalau secara recommended Kurang recommended Jadi ada yang BCY juga mengeluarkan ya Oh ini recommended-nya buat ke recover nih Ini recommended-nya buat ke kompon Berarti si pabrik itu sudah mendesain Ini buat recover, ini buat kompon Jadi kalau misalnya kita akal-akalin gitu Dipake-pakein, dipaksain gitu Coach Ya jadinya 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 ada untung jadi plus Ada untung jadi minus gitu Ya Nggak gitu Tapi kalau yang direkomendin sama BCY Nah kita tinggal olah aja di situ Ya hasilnya pasti lebih baik Kalau play Misalnya apalagi gini Ini Mercury Ini BCY 452 Terus di mix gitu Menurut saya tidak baik Karena dari stretch-nya Dari diameter string-nya Dari dalemnya itu kan Kalau BCY ada sekian dinemanya Ada sekian poly-nya gitu Nah itunya aja udah beda Terus sama kita di mix Ya rasanya juga mungkin jadi tercampur gitu ya Entah jadi lebih baik Entah jadi tidak baik Nah itu Karena saya nggak pernah main mix-mix gitu Kalau mau main mix Harus pakai satu tipe yang sama Oke Oke Yang terakhir Iya Kalau sehabis rilis suara baunya keras Cetar gitu Cetar Cetar bahana gitu Iya Cetar bahana Itu penyebabnya apa tuh Koji? Penyebab pertama Pasti settingan nggak Pak Makanya Busur berisik Busur Kadang bunyi Itu ya Cetar ya Kalau dia pakai bahasanya cetar Atau Cepretannya itu Kasar gitu ya Kalau yang settingannya pas kan Halus Nah ya bunyinya enak Ya rata gitu Ya enak lah Kalau bunyi-bunyi Keluar bunyi-bunyi aneh Itu-itu ada yang nggak pas Nah Ini nggak pasnya sebelah mana sih? Kan itu ya Kadang-kadang tanya Ya harus dari awal lagi Settingan tillernya Settingan brace height-nya Terus settingan string-nya Apa string-nya terlalu kecil Atau terlalu besar Ya balik lagi Bahannya mungkin keras kan Jadi Membuat Ya itu Star gitu ya Nah gitu Jadi pukulannya kasar Nah itu Banyak faktor yang harus diperhatiin Tapi kalau misalnya String-nya Udah disesuaikan Tillernya udah disesuaikan Semua settingannya Terus plunger-nya Error race-nya Udah sempurna semua Ya ditembak Membut Bahkan kadang Suaranya itu Semut ya Pulen Pulen Puyo berenpa pulen Nanti ada transfernya ya Oh iya Puyo Bandung Oke Basar bandung Bisa Oke Nah udah selesai itu Coach pertanyaannya terjawab Sudah Rasjianya terungkap Sudah ya Coach ya Sama Coach Andri Diungkap semuanya Pertanyaan dan rasjian Dari setting recap-nya itu Nah gimana tuh Adizah Sudah pada puas Belum Soal pertanyaan Dari setting recap ini Kalau misalnya belum puas Boleh nih langsung aja Bisa nih Coaching sama Coach Andri Atau Bow-nya Bisa juga disettingin Sama Coach Andri Biar lebih Perfect lagi Bow-nya Dan kalian juga Mainnya juga lebih Perfect lagi juga ya Coach ya Ya betul Oke Cukup sekian Video kali ini Dari kita berdua Aku Novinella Sama Coach Andri Ditunggu ya Video nanti terupdate-nya Video-video Yang lebih bermanfaat lagi Tentunya ya Coach ya Oke Cukup sekian Video dari kita Salam Archer Spinat Lovers Spinat Lovers Jangan lupa Tonton video lainnya Disini